Bela, aku selalu berharap kamu bisa mencintai aku seperti mencintai Afif Afif beruntung karena ada perempuan yang bisa selalu memaafkan dan mencintai dia tanpa syarat Bela, andai kamu tahu setiap pengorbanan yang kamu berikan kepada Afif Di saat itulah aku semakin mencintaimu Bela Tante Laura Reno, oh good, akhirnya ketemu kamu disini Oke, biar tante tebak, pasti kamu kan, kamu yang bawa Afif ke rumah sakit ini, oke Oh no, stupid ya kamu, stupid Nah pengen juga, kamu selamatkan Afif, harusnya kamu biarkan Afif mati Karena kalau Afif mati, anak tante Cynthia akan jadi janda yang kaya raya Dan kamu, kamu bisa mendapatkan Bela tanpa ada pengalang lagi Hah, pikiran gak, oke So itu artinya kamu dan saya adalah dua manusia yang sangat-sangat happy Kita jadi gak perlu lagi bikin drama ini, drama itu yang bikin sakit kepala Aku gak sama seperti tante Oh iya, wow, hello, wake up guys, wake up Kamu lupa, kamu dan saya adalah dua manusia yang sama-sama senang memanipulasi keadaan Tapi aku gak menginginkan kematian Afif Karena kalau sampai itu terjadi, Bela akan terus menangisi kematian Afif seumur hidup Dia akan menutup pintu hatinya untuk laki-laki lain Jelas aku gak mau itu tante Aku mau Bela membuka pintu hatinya untuk aku Dia mencintai aku dengan tulus Bela menulis kenangan baru bersama aku, bersama anak-anakku Kami hidup bahagia Sederhananya Tante mengejar harta yang gak seberapa Sedangkan aku mengejar cinta Bela Itu perbedaan yang jelas Bullshit Cinta tuh bullshit Dalam kehidupan nyata gak ada itu cinta Hah? Rafiq Pak Reno! Kenapa saya diseret pak? Nyalih kamu besar ya om Aku sudah perintahkan kamu untuk meninggalkan kota ini Ngapain kamu masih disini om? Itu ponakan saya yang dirawat Anaknya kak Sylvia dia sakit Saya datang memberi support dong pak Omong kosong! Aku tahu ini semua rencana om Aku tahu om berencana untuk membunuh Bela dan Shiva Nggak usah berpura-pura Aku tahu semuanya om Pak Reno tuh ngomong apa sih? Saya sama sekali gak ngerti soal ini Ini sama persis kayak waktu Pak Reno menemukan Bela di rumah sakit jiwa Bapak selalu menyalahkan saya padahal Saya gak tahu apa-apa soal itu Pak Reno Percaya sama saya pak Ini semua bukan perbuatan saya Dan setiap kali Pak Reno fokus dan menyalahkan saya Pelaku yang sesungguhnya Semakin mendekati rencananya Dan lama-lama dia akan berhasil Pak Reno Dan percayalah Rencana itu sangat berbahaya Dia pikir aku bodoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!